Selamat datang di Online Kiki Service! Adakah Anda siap untuk berdoa dan berdoa? Siapkan Biblia Anda Siapkan notebook dan pencipta Siapkan tools untuk melakukan aktivitas kita Siapkan dengan baik dan berhati-hati di skrin Anda Shalom! Adik-adik semua Shalom Kak Yanni Ini loh, tadi kan Kak Yanni di perjalanan ke gereja Kak Yanni Kak Yanni lihat bapak-bapak tua, kasian banget Tadi Kak Yanni sempat tanya-tanya kalau beberapa hari ini jualannya sepi Dia jual kue-kue kayak gini loh Kak Yanni Macam-macam Karena Kak Yanni kasian, akhirnya Kak Yanni beli beberapa jualannya Supaya sekalian Kak Ripka bagi-bagi buat teman-teman di gereja Wah senang sekali dikasih gue ya Kak Ripka menolong orang itu termasuk berbuat baik ya? Iya dong Kak Wah menyenangkan hati Tuhan dong kalau kita berbuat baik ya Kak Ripka ya Iya betul banget, Kak Ripka ini mau belajar untuk jadi anak Tuhan yang berbuat baik terus Kak Yanni Supaya kehidupan kita bisa menjadi terang dan menyenangkan hati Tuhan pastinya Ya adik-adik pasti mau mencontoh Kak Ripka ya? Mau menolong orang dan berbuat baik ya Kak Ripka ya? Iya dong Yuk Kak Ripka, kita mulai ibadah kita Adik-adik mari kita berdoa, kita mulai ibadah kita Adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, diriukan kakak berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Buat pagi hari ini Buat pagi hari ini Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Tuhan sudah memberkati kami Tuhan sudah memberkati kami Pagi hari ini Kami mau Memuji Tuhan Meninggikan nama Tuhan Beri sukacita kami Tuhan Beri sukacita kami Tuhan Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Amen Oke Kak Ripka ajak adik-adik di rumah semuanya untuk kita bangkit berdiri ya Kita mau nyanyi sama-sama dengan penuh sukacita Mata Tuhan melihat Semuanya tepuk tangan ya Mata Tuhan melihat Apa yang kita perbuat Buat yang baik Buat yang jahat Oleh sebab itulah Jangan berbuat jahat Ingat Tuhan melihat Sekali lagi ya Mata Tuhan melihat Mata Tuhan melihat Apa yang kita perbuat Buat yang baik Buat yang jahat Oleh sebab itulah Jangan berbuat jahat Ingat Tuhan melihat Inget Ingat Tuhan melihat Mata Tuhan melihat Berbuat yang baik Mata Tuhan melihat Apa yang kita perbuat Buat yang baik Buat yang jahat Oleh sebab itulah Jangan berbuat jahat Ingat Tuhan melihat Ingat Ingat, Tuhan melihat, ingat, Tuhan melihat. Yeay, wah Tuhan kita luar biasa. Wah Tuhan Yesus itu besar sekali kasihnya buat kita Kak Arifka ya. Iya betul banget. Ya rela mati buat kita. Kita sekarang mau memuji Tuhan ya. Oke. Semuanya kita tepuk tangan ya. Kita semangat ya Arifka ya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan melihat pujian kita. Oke Kak Yanni. Begitu besar kasih telah tercura bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tidak ada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya. Kasih setia siapa, Kak? Kasih setia mu. Oh, 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 oh. Tiada bandingannya, tiada duanya. Tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercura bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia. Karyamu, kasihmu yang termulia. Tidak ada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya. Kasih setia mu. Oh, oh, oh. Tiada bandingannya, tiada duanya. Tiada seperti kau, Yesus Tuhan. Oh, na, 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 na. Oh, oh, oh. Na, 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 na. Oh, 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 betapa dalamnya, betapa lebarnya, kasih setiamu Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada skortika Isus Tuhanku Na, 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 na Na, 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 na Oh, oh, na, 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 na Na, 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 na Nah, 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 Yesus Tuhanku Ya, kasih serap soal untuk Tuhan kita Oke, pagi hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Tian Tuhan, ku mau menyenangkanmu Tuhan, bentuklah hati ini Jadi becana untuk hormamu Jemarlah baga sama smurni Menyenangkanmu, senangkanmu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Tuhan, ku serahkan hatiku Semua ku berikan padamu Muruskan hingga aku selalu Agar aku menyenangkanmu 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 Senangkanmu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Menyenangkan Menyenangkanmu Menyenangkanmu Senangkanmu 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 Hanya itu kerinduanku Menyenangkan Menyenangkanmu Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu Senangkanmu Senangkanmu Hanya itu kerinduanku Menyenangkan Menyenangkanmu Menyenangkan Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Hanya itu ke-rinduanku Hanya itu ke-rinduanku Oke, Kak Arif, Kakak, adik-adik di rumah semuanya untuk kita duduk yang manis Kita mau menyiapkan hati kita, kita mau berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau Bapak yang baik, Tuhan Terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi hari ini kami dapat beribadah, Bapak Kami mengucap syukur, Bapak, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini, Bapak Kami juga berdoa, Tuhan, untuk sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Biarlah isi hati-Mu yang berbicara melalui Kak Tian, Bapak Kiranya Engkau berkati, Kak Tian, Kak Urapi, Tuhan Berkati juga adik-adik di rumah, ya Tuhan Kiranya adik-adik bisa menjadi adik-adik yang dengar-dengaran Tuhan dan dapat melakukan kebenaran firman-Mu, Bapak Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Shalom adik-adik, senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua Kak Tian mau ajak kita gerakan dulu Ikutin Kak Tian, tangannya ke atas Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Oke Adik-adik di bulan Oktober ini gak terasa ya Sudah memasuki minggu keempat Dan dua bulan lagi kita sudah di akhir dari tahun ini Oh Tuhan rasanya cepat banget Dan masih di rumah saja Betul? Di bulan Oktober ini kita belajar dari tema menyenangkan-Mu Yaitu menyenangkan hati Tuhan Kalau ngomong-ngomong tentang menyenangkan-Mu Siapa di sini yang gak kepingin disenangkan? Pasti semuanya kepingin disenangkan ya Apalagi ketika kita berulang tahun Kepingin banget rasanya Ada teman, saudara Atau siapapun yang ngucapin Doakan Apalagi kalau dikirimin gift Waduh, senengnya minta ampun Nah adik-adik Tapi gak cuma kita loh Yang seneng disenangkan Melainkan Tuhan Tuhan kita juga seneng Kalau hidup kita bisa menyenangkan dia Kemarin kita sudah belajar di minggu pertama bersama Kak Ripka Tentang apa? Hidup sebagai anak-anak terang Kalau kita hidup sebagai anak terang Anak yang baik memberitakan Injil Itu menjadi kesukaan Tuhan Dan di minggu kedua kita belajar bersama siapa? Kak Yani dan Kak Fosyan Tentang hidup berdamai Bersama siapa? Teman, saudara, sama siapapun Kalau kita hidup berdamai Mau mengalah Maka hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan Di minggu ketiga bersama Kak Meing Yaitu menjadi dekat dan menjadi sahabat Allah Itu pun juga menyenangkan hati Tuhan Ketika kita suka berdoa Kita suka baca firman Kita suka beribadah Itu semua hal yang menyenangkan hati Tuhan Dan di minggu yang keempat ini Belajar bersama Kak Tian Kita tidak cuma belajar mengatakan Kalau aku cinta sama Tuhan Aku sudah suka berdoa Aku rajin ke gereja Aku suka baca firman Tidak hanya belajar itu adik-adik Tetapi belajar tentang murah hati Yaitu mengasihi sesama kita Tidak hanya dengan perkataan Aku mengasihimu loh Aku mencintaimu loh Aku mau berteman denganmu No Tetapi dengan perbuatan Kak Tian punya cerita Ada seorang yang sedang turun Dari Yerusalem menuju ke kota Yeriko Tetapi ketika di jalan Orang ini sedang dirampok adik-adik Dicuri barangnya Oleh penyamun-penyamun Yaitu orang-orang yang nakal Tidak cuma dicuri barangnya Tetapi orang ini juga dipukulin Alkitab nulis setengah mati Itu artinya apa adik-adik Sudah sekarat Tidak bisa bangun Tidak bisa bangkit lagi Tapi lemes Mungkin kesakitan Kemudian ada seorang lewi Yang lewat Orang lewi ini adalah Tidak jauh dari Orang yang mengenal Allah Orang yang mengasihi Allah Dia Rajin ke gereja Dia mengerti tentang agama Dia mengajar Tetapi melihat orang yang Kesakitan tadi Di pinggir jalan Hanya Iba Cuma dilihat Kasihan Terus dilewatin Mungkin karena sibuk Katian Tidak tahu Nah kemudian Ada seorang imam Imam itu siapa? Orang yang mengajar Dibait Allah juga Ketika melihat Orang yang lemah ini Dia cuma Kasihan Tapi melewatinya Dan melakukan Apa-apa Kemudian adik-adik Ada seorang Samaria Samaria itu Orang yang tidak Mengenal Allah Tetapi Alkitab menulis Dia kasihan Sama orang yang lemah ini Kemudian ditolong Tidak cuma ditolong Adik-adik Lukanya dibersihkan Pakai minyak Pakai anggur Setelah dibersihkan Terus dibalut Dibungkus Kemudian Diangkat Orang yang lemah ini tadi Ke atas Keledengnya Dan diantar Ke penginapan Mungkin karena dia sibuk ya Jadi dititipkan Di penginapan Supaya orang ini bisa Istirahat dengan Layak Tidak cukup sampai Disitu adik-adik Orang Samaria ini Titip Sama orang yang punya penginapan Tolong Dirawat Dijaga Kalau kamu Melakukan Atau Merawat Lebih Dari yang aku berikan Maka aku akan Menggantinya Waduh itu Keren Keren banget Adik-adik Jadi kita Tidak cuma Nolong Tapi kita juga Bayarin Sama apa yang Dibutuhkan oleh Orang yang Lemah ini tadi Yang dirampok ini tadi Itu Perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan Kepada Ahli Taurat Ketika Ahli Taurat Bertanya Kepada Tuhan Yesus Adik-adik Begitu juga dengan Tuhan Yesus Sama hidup kita Tuhan sudah memberi teladan Untuk memberikan Hidupnya sendiri Mati di atas Kayu salib Untuk siapa Untuk Kak Tian Dan adik-adik Di rumah Semuanya Untuk anak-anak Di Bumi ini Baik kita yang Percaya kepadanya Akan Diselamatkan Jadi Tuhan Yesus Tidak cuma Mengajar Tidak cuma Ngomong Aku mengasihimu Tapi Tuhan Yesus Juga berkorban Buat hidup kita Adik-adik Tuhan ingin Kita juga Bermurah hati Sama seperti Orang Samaria Tadi Yang mengasihi Sesama kita Tidak hanya Dengan Perkataan Tetapi Dengan Pemberian Dengan Kasih Dengan Tindakan Tidak cuma Menolong Kalau kalian punya Makanan Yang mungkin Makanannya cuma Satu Tapi kalian punya Saudara Harus Sharing Harus Berbagi Untuk Mempraktekan Kasih Kalian Nah Kalau sikap Kalian yang Sharing Yang suka Berbagi Kepada Teman Kepada Saudara Itu Menyenangkan Hati Tuhan Siapa yang Mau Sharing Kak Tian Juga Mau Sharing Oke Adik Karena Bertepatan Di bulan Oktober Ini adalah Bulan Misi Di gereja Kita Kak Tian Mau ajak Setiap kita Untuk Sharing Karena Setiap hari Kita ketemu Sama Saudara Jadi Sharing Harus Sama Orang Lain Kalian Boleh Memberi Apa yang Kalian Miliki Tanya Papa Mama Dulu Aku Mau Sharing Boleh Sama Tetangga Boleh Sama Teman Boleh Sama Asisten Rumah Tangga Boleh Tapi Kita Mempraktekan Sharing Kita Yaitu Bermurah Hati Oke Kalau Begitu Atikan Moja Kita Ayat Hafalan Hayat Hafalan Kita Ada Dimana Efesus Pasal 5 Ayat 8 B Sebab Itu Jadilah Anak Anak Terang Oke Kita Ulangi Sekali Lagi Di Efesus 5 Ayat 8 B Sebab Itu Jadilah Anak Anak Terang Oke Adik Adik Kak Tian Mau ajak kita Semuanya Untuk Lipat Tangan Kita Mau Berdoa Bapak Kami Mengucap Syukur Untuk Teladanmu Dalam Hidup Kami Ajari Kami Untuk Menyenangkan Hatimu Tuhan Melalui Kehidupan Kami Kami Mau Jadi Anak Anak Terang Kami Mau Jadi Pemberita Injil Melalui Melalui Perbuatan Kami Melalui Perkataan Kami Kami Mau Menjadi Anak Anak Yang Pembawa Damai Kami Tidak Mau Berantem Tidak Mau Berkelahi Kami Tidak Mau Marah Marah Tapi Kami Mau Berdamai Dengan Saudara Dengan Teman Dengan Siapapun Yang Kami Jumpai Kami Juga Mau Dekat Menjadi Sahabat Tuhan Seperti Maria Kami Mau Duduk Di bawah Kaki Tuhan Mengasihi Tuhan Merenungkan Firman Suka Beribadah Karena Itu Menyenangkan Hatimu Tuhan Dan kami Juga Mau Belajar Bermurah Hati Kami Mau Memberi Kami Mau Sharing Apa Yang Sudah Kami Miliki Kami Mengucap Syukur Tuhan Buat Firman Mu Ajari Kami Untuk Menjadi Anak Anak Yang Taat Yang Baik Yang Mengasihi Tuhan Terima Kasih Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Kak Tian Lupa Satu hal Adik Adik Firman Tuhan Hari ini Adik Adik Bisa Baca Lagi Sama Papa Mama Di Dalam Lukas Pasal 10 Ayat 25 Oke Sampai Ketemu Minggu Depan Tuhan Yesus Memberkati Yesus To be Lore Tuhan Sub indo by broth3rmax